Intro Selamat bertemu kembali ibu bapak dan saudara semua, shalom. Kita kembali melanjutkan pembahasan Injil Matius. Renungan kali ini bertema perumpamaan tentang orang upahan di kebun anggur berdasarkan Injil Matius fasal 20 ayat 1 hingga 16. Kisah ini sudah dikenal baik oleh banyak orang Kristen. Apa kesan Anda membaca kisah di dalam Injil Matius fasal 20 ayat 1 hingga 16 ini? Apakah kisah ini hanya khayalan, fiktif, hanya dongeng sebelum tidur? Faktanya jauh daripada itu semua. Kisah ini adalah bagian dari kenyataan hidup dari dunia umat Yahudi pada masa itu, terlepas dari cara pembayaran upah kepada mereka. Kisah ini menggambarkan kebiasaan yang sering terjadi di Palestina. Anggur menjadi matang dan siap dipanen menjelang akhir September sebelum datang musim hujan. Jika terlambat, jika buah anggur dipetik sesudah datangnya musim hujan, maka dapat dipastikan semua buahnya akan menjadi rusak. Karena itu memetik anggur berlomba dengan waktu. Siapa saja yang mau membantu untuk memetik anggur tentu disambut dengan tangan terbuka, sekalipun dia hanya dapat bekerja selama satu jam. Upah yang dijanjikan juga wajar. Satu dinar adalah upah sehari untuk seorang buruh harian. Dan upah yang sebesar itu disepakati oleh seorang calon pekerja dan sang majikan. Orang-orang yang berdiri di pasar itu bukanlah para penganggur yang malas. Pasar pada masa itu seperti tempat buruh berkumpul. Dan mereka datang ke sana pada pagi-pagi hari dengan membawa perlengkapan yang mereka miliki, perlengkapan kerja, lalu menunggu sampai-sampai ada orang lain yang membutuhkan tenaganya, lalu terjadilah tawar-menawar. Orang yang berdiri di pasar itu sedang menunggu pekerjaan. Menantikan kesempatan. Ada yang menunggu sampai sore, sekitar jam 5 sore. Ini menjadi bukti bahwa mereka itu sungguh sangat membutuhkan pekerjaan. Mereka semua dapat disebut buruh harian, yang merupakan golongan pekerja paling rendah. Bagi mereka, hidup selalu menjadi tidak pasti. Dibandingkan dengan budak atau para pelayan, kehidupan buruh harian itu masih lebih buruk, lebih jelek, sebab budak dan pelayan masih mempunyai Tuhan yang akan menjamin hidup mereka dengan makanan yang diperlukan. Sementara buruh harian itu tidak punya orang atau siapapun yang dapat memberi jaminan. Oleh karena itu, hidup mereka tergantung pada kesempatan kerja yang tersedia. Dan mereka selalu hidup di bawah garis semi kelaparan. Seperti kita baca upah mereka sebesar satu dinar per hari, jika mereka tidak bekerja satu hari saja, maka pasti anak mereka, anak istri mereka di rumah terancam oleh kelaparan, sebab tidak ada yang dapat memberikan makan. Jadi sungguh penting pekerjaan bagi mereka sekalipun hanya satu hari. Jam kerja di dalam kisah itu merupakan jam kerja yang normal bagi umat Yahudi. Karena menurut perhitungan Yahudi, hari kerja itu dimulai sejak matahari terbit, pukul 6 pagi. Dan jam kerja dihitung sejak saat itu sampai pukul 6 sore. Jadi jam kerja ketiga itu artinya pukul 9 pagi, jam yang keenam itu berarti pukul 12 setengah hari, dan jam yang kesebelas adalah pukul 5 sore. Jadi saudara perempaman ini berlatar belakangkan atau diambil dari kehidupan nyata dari umat Yahudi pada masa lalu, ketika panen anggur menjadi sangat mendesak dikerjakan sebelum datangnya musim hujan. Sekarang mari kita menelaah lebih dalam dan mencari arti rohani dari kisah ini. Yang pertama, bandingkanlah kisah perempaman ini dengan kehidupan gereja. Sama seperti di dalam gereja, selalu ada saja orang yang sudah lama menjadi Kristen, dan ada orang yang baru saja menjadi warga gereja. Angkatan yang tua di dalam sebuah gereja itu sama seperti para pekerja yang masuk kerja sejak pukul 6 pagi. Lalu ada angkatan yang lebih kemudian. Lalu ada lagi yang kemudian lagi. Ada angkatan yang baru saja dibaptiskan. Mereka semua itu dapat diubandingkan atau diumpamakan seperti para pekerja yang mulai kerja pukul 6 pagi, pukul 9 pagi, pukul 12 siang, pukul 3 sore dan pukul 5 sore. Betulkah begitu? Berapa lama ke Anda sudah menjadi orang Kristen? Ada yang bilang, saya sudah jadi Kristen sejak di dalam kandungan. Seperti saya sendiri, yang mempunyai orang tua Kristen sebelum saya lahir. Ada lagi yang berkata, saya ini menjadi Kristen sejak saya duduk di SD, sejak saya di SMP, sejak saya kuliah. Atau ada juga yang mengaku, saya menjadi Kristen baru 3 bulan yang lalu. Baru 1 tahun yang lalu. Baru beberapa minggu yang lalu. Nah tentu saja setiap angkatan mempunyai kaitan hubungan dengan gereja secara berbeda-beda. Yang merasa sudah sangat lama menjadi anggota gereja, yang mungkin merasa dirinya sebagai orang yang paling tahu tentang segala hal ihwal gereja. Jadi mereka merasa lebih paham dan ingin menguasai. Tetapi awaslah. Dari perumpamaan ini kita belajar bahwa senioritas di dalam gereja tidak berarti secara otomatis kehormatan. Ada orang Kristen yang sudah bertahun-tahun menjadi anggota gereja, tetapi tidak berani ketika diminta untuk berdoa di muka umum. Sebaliknya ada orang Kristen yang baru saja menjadi anggota 1-2 tahun, tetapi dia sudah mahir untuk memberitakan Injil, untuk berkhutbah. Hal ini sungguh menantang kita yang sudah lama menjadi anggota gereja. Hal yang kedua, kisah ini hanya terdapat di dalam Injil Matius. Tidak terdapat di dalam kitab-kitab Injil yang lain. Dan kita tahu bahwa Matius yang penulis kitab Injil ini mengalamatkan tulisannya kepada umat Yahudi secara khusus. Umat Yahudi selalu merasa diri sebagai bangsa pilihan Allah. Akibatnya mereka seringkali memandang rendah orang-orang yang non-Yahudi. Terkadang mereka membenci atau menghina orang-orang non-Yahudi. Dan sikap semacam ini sungguh mengancam keutuhan gereja jika dibawa masuk ke dalam gereja. Nah, umat Yahudi itu dapat dibandingkan seperti orang-orang upahan yang bekerja sejak jam 6 pagi atau sejak jam 9 pagi. Eh, ternyata sang majikan masih mau menerima orang-orang upahan pada pukul 12 sial, pada jam 3 sore. dan yang terakhir pada pukul 5 sore. Nah, mereka yang masuk belakangan itu dapat kita bandingkan dengan umat Kristen. Artinya mereka belum lama menjadi umat Allah dibandingkan dengan umat Yahudi. Lalu kisah ini, umat yang terlebih dahulu menjadi umat Allah harus mengakui dan menerima kehadiran umat yang lebih kemudian menjadi umat Allah. Tidak boleh ada persaingan yang saling mendengki, saling menghina, saling merendahkan. Hal yang ketiga, di dalam kisah ini kita melihat penghiburan dari Allah yang ditampilkan sebagai sosok majikan. Apa yang membuat kisah ini menjadi aneh? Menurut hemat saya, kisah ini menjadi tidak smooth, tidak lancar, sebab sang majikan itu dengan sengaja tidak mengikuti alur antrian yang fair. Andaikan saja si majikan itu memberikan upah satu dinar kepada para buruhnya secara antrian menurut aturan siapa yang terdahulu masuk kerja, yaitu yang mulai pukul 6 pagi, itulah kelompok pertama atau batch pertama, atau lalu kepada batch yang kedua, kelompok kedua masuk mulai pukul 9 pagi, lalu berikutnya kepada kelompok yang ketiga masuk pukul 12 siang, dan seterusnya, maka sudah pasti situasinya pasti aman, tidak bakalan ada protes. Tidak mungkin terjadi iri hati sebab mereka yang menerima upah paling awal sudah pulang lebih dahulu, dan mereka tidak tahu berapa besar upah yang diberikan kepada buruh yang masuk belakangan. Tetapi ternyata memang tidak begitu. Dengan sengaja sang Tuhan memberikan upah kepada mereka yang mulai dari yang masuk terakhir. Dengan begitu, maka buruh yang masuk paling awal merasa bahwa dirinya akan menerima upah lebih besar dibandingkan dengan upah yang masuk kerja terakhir. Dan mereka semua harus menjadi kecewa sebab sang Tuhan memberikan upah yang sama besar kepada semua buruhnya. Apa yang terjadi di sini? Sang Tuhan itu menjalankan sistem upah yang adil. Semua pekerja menerima upah yang sama besar tidak tergantung pada berapa lama mereka sudah bekerja. Nah, bagi kita ini merupakan suatu bentuk ketidakadilan, bukan? Dan bahkan barangkali suatu pelanggaran HAM, pelanggaran secara terang-terangan. Namun, yang terjadi sebenarnya adalah keadilan Allah yang memperlakukan semua orang dengan sama rata. Tidaklah menjadi persoalan berapa lama Anda sudah menjadi umat Allah. Apakah sudah 80 tahun, 100 tahun, 70 tahun, 50 tahun, atau baru saja 10 tahun, 3 tahun, 1 tahun, 3 bulan, atau 1 minggu, atau 1 hari sekalipun. Semuanya sama-sama dikasihi Allah. Semuanya sama-sama diberkati Allah. Dan inilah penghiburan Allah terbesar bagi kita sebagai umatnya. Sebab Allah tidak pernah pilih kasih. Dia mengasihi semua umatnya dengan sama baik dan sama rata. Hal yang keempat, Di dalam kisah ini kita melihat kemurahan Allah yang tidak terbatas. Allah yang dilambangkan dengan sang majikan itu tahu betul bahwa setiap buruh mempunyai kebutuhan yang sama di dalam memberikan makan kepada keluarganya. Seandainya dia memberikan upah kurang dari satu dinar, maka berarti sang buruh itu akan sangat menerita hidupnya. Di sini kita menemukan keadilan Allah yang melampaui semua pertimbangan dari hati dan akal budi manusia. Inilah yang disebut anugrah. Dan kita semua hidup berdasarkan anugrah Allah, bukan berdasarkan jasa atau kebaikan-kebaikan kita sendiri. Sebab pada dasarnya semua orang sudah berbuat dosa dan sudah kehilangan kemuliaan Allah. Namun karena kasih dan anugrahnya yang begitu besar, maka kita dibenarkan oleh Allah dan menjadi umat yang dikasihi dan diselamatkannya. Sudara, karena itu janganlah kita merasa iri hati jika melihat saudara atau teman kita yang hidupnya lebih banyak, lebih baik daripada kita. Kita semua sama-sama dikasihi Allah dan untuk itu semua kita harus mau dan mampu bersyukur serta menerima semua anugrahnya dengan hati yang lapang dan ikhlas. Amin. Marilah kita berdoa. Allah yang kekal Bapak di dalam Tuhan Yesus Kristus, kami bersyukur atas firman yang sudah kami dengar dan renungkan. Engkau menyampaikan pesan yang sangat penting bagi kami. Engkau tidak suka melihat orang-orang yang berpangku tangan, membuang-buang waktu tanpa menghasilkan sesuatu yang berguna di dalam hidupnya. Ajaran doronglah kami semua untuk terus berkarya di dalam bidang apapun, di mana saja, dengan setiap talenta dan kecakapan yang kami miliki. Bapak Engkau juga menginginkan agar kami memperlakukan sesama kami seperti Engkau memperlakukan semua orang, yaitu dengan tidak membeda-bedakan, namun sama-sama mengasihinya. Kami mendoakan mereka yang lemah dan sakit, yang menindukan kesembuhan dan kekuatan yang baru. Sudilah Engkau memberikan apa yang mereka butuh dan perlukan. Kami mendoakan juga keluarga-keluarga yang kehilangan orang-orang terdekat dan tercinta. Sudilah Tuhan memberi kekuatan dan penghiburan kepada mereka. Kami memberdoa untuk negeri kami yang akan segera melaksanakan pemilu pada bulan Februari. Kami pertaruhkan masa depan negeri dan bangsa kami ke dalam tanganmu, ya Tuhan. Engkau yang sanggup menunjuk dan menempatkan orang-orang yang terbaik untuk menjadi pemimpin negeri kami. Kami mendoakan agar KPU, Bawaslu, dan semua perangkatnya dapat bersikap adil, jujur, dan tegas untuk menegakkan aturan main yang sudah disepakati bersama. Jauhkanlah setiap cara atau langkah yang tidak jujur, yang curang, dan bungkamlah mulut orang-orang yang jahat dan mempunyai niat dan rencana yang jahat. Bapak kami berdoa untuk dunia yang masih dilanda oleh perang, kebencian, permusuhan. Kami rindu akan perdamaian yang kekal, kiranya kuasa dan kasihmu menolong setiap bangsa di dunia untuk bersikap ramah dan bersahabat terhadap sesamanya. Ya Tuhan, dengarkanlah doa kami. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Sudara, jika Anda merasa renungan ini bermanfaat, Anda dapat meneruskannya kepada orang lain. Dan Anda tidak perlu minta izin duduk pada saya. Tuhan memberkati saudara.